Setiap bidang ilmu pengetahuan memerlukan konsep-konsepnya tersendiri agar dapat menciptakan dan membentuk suatu referensi atau acuan yang dijadikan sebagai alat penelitian, analisis, dan perbandingan hasil-hasil penelitiannya. Kesalahan dalam penggunaan konsep dapat menimbulkan kerancuan dan salah pengertian. Konsep adalah kata atau istilah ilmiah yang menyatakan suatu ide atau pikiran umum tentang sifat-sifat suatu benda, peristiwa, gejala, atau istilah yang mengemukakan tentang hubungan antara satu gejala dan gejala lainnya. Agar lebih mudah memahami ilmu sosiologi, akademika memerlukan konsep dasar yang sering digunakan dalam ilmu sosiologi, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, individu. Individu berhubungan dengan orang perorangan, atau pribadi, yang berarti individu bertindak sebagai subjek yang melakukan sesuatu hal, subjek yang memiliki pikiran, subjek yang memiliki keinginan, subjek yang memiliki kebebasan, subjek yang memberi arti pada sesuatu, dan subjek yang mampu menilai tindakannya sendiri dan tindakan orang lain. Akademika sebagai diri pribadi adalah individu itu sendiri. Kedua, masyarakat. Masyarakat, dalam bahasa Inggrisnya adalah society, dan dalam bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan. Sedangkan istilah masyarakat dalam bahasa Arab yaitu syakara, yang artinya turut serta. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling bergaul, atau saling berinteraksi secara tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Orang-orang yang tinggal bersama dalam lingkungan RTRW di tempat akademika tinggal saat ini, itulah yang disebut dengan masyarakat. Namun, masyarakat tidak hanya seputaran RTRW, tetapi juga dapat meliputi kelompok-kelompok individu yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, seperti masyarakat tradisional, masyarakat urban, atau masyarakat industri. Ketiga, hubungan individu dan masyarakat. Hubungan antar individu dapat terjadi antara dua orang yang bersahabat. Mereka secara rutin bertemu, baik dalam permainan, maupun di sekolah. Kebiasaan yang mereka lakukan, akan mengikat dua orang tersebut menjadi kebersamaan. Begitu pula halnya jika hubungan tersebut melibatkan lebih banyak individu, sehingga akan terjadi hubungan yang lebih luas lagi. Seperti antar tetangga, antar RT, antar RW, antar individu di berbagai tempat, dan lain-lain. Di antara mereka biasanya terdapat suatu aturan tertentu yang disebut norma. Keempat, kelompok. Kelompok, merupakan kumpulan dari beberapa orang individu yang satu sama lain saling berhubungan secara teratur, saling memerhatikan, dan menyadari akan adanya manfaat kebersamaan. Ciri yang mendasar dari kelompok yaitu, dengan adanya sesuatu hal yang dianggap milik bersama. Kelompok dapat berbentuk keluarga, kelompok teman sebaya, kelompok kerja, kelompok keagamaan, organisasi sosial, dan lainnya. Kelima, komunitas. Kesatuan hidup manusia yang menempati wilayah tertentu, lazimnya disebut komunitas, atau bahasa Inggrisnya community. Misalnya desa petani di wilayah X, tempat warga petani memiliki hubungan dan ikatan yang kuat. Mereka berada di suatu tempat dengan batas wilayah yang jelas. Interaksi sosial yang sering mereka lakukan, biasanya dengan rekan-rekan tetangga. Tapi, bukannya komunitas mirip dengan kelompok. Jawabannya adalah ya, ada kemiripan. Namun, kelompok dan komunitas itu berbeda. Kelompok cenderung memiliki fokus yang lebih terbatas dan tugas yang lebih spesifik. Sedangkan komunitas cenderung lebih luas dalam cakupan dan memiliki keterikatan emosional yang lebih kuat. Selain konsep-konsep di atas, masih ada lima konsep dasar lain yang juga harus akademika pahami. Kita akan memelajarinya pada video berikutnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dan salam akademika.